Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan SHARE... Perlu diketahui, Carlos Fortes sempat absen dalam 2 laga. Pertama lantaran akumulasi kartu saat melawan Presi Cabo di putaran pertama. Hasilnya Irema harus puas dengan skor imbang 0-0. Yang kedua, Fortes absen karena karantina akibat gejala COVID-19 saat lawan PSIS Semarang. Hasil yang didapat Arema juga imbang tanpa gol Artinya, tim berjuluk Singoedan ini tak pernah mencetak gol ketika Fortes absen Tanpa mengesampingkan peran pemain lain, tapi hal ini jadi pertanda jika Arema sangat bergantung pada sosok Fortes di lini depan Bukti lain, saat ini dia jadi pemain tersubur Arema dengan 16 gol Hanya selisih 2 gol dari top scorer sementara Ilyas Pasojevic, Bali United Yang lebih gawat, saat ini produktivitas gol striker lokal Arema sedang seret Dalam 4 laga terakhir, Carlos Fortes memborong semua gol Arema Yakni 5 gol dalam 4 laga Sedangkan pemain lain belum bisa menyumbangkan gol lagi Maklum, stok striker Arema menyisakan M Raffly Itupun dia belum dalam kondisi fisik terbaik pasca karantina Covid-19 Sedangkan Kusedia Hari Yudo dan Dedik Setiawan dalam pemulihan cedera Ini jadi sinyal bahaya untuk Arema Meskipun kehilangan striker andalannya Arema FC akan tetap tampil terengginas demi mengamankan posisinya di puncak klasemen Coach Eduardo Almeida telah mengantisipasi hal tersebut Almeida masih punya penyerang lain untuk menggantikan Carlos Fortes Almeida akan mempersiapkan strategi terbaik untuk tetap meraih kemenangan Almeida akan mempersiapkan strategi terbaik untuk tetap meraih kemenangan Meskipun Persebaya sedang dalam tren menurun setelah 4 laga tanpa kemenangan Tapi tim berjuluk Bajul Ijo itu tetap menakutkan dengan predikat tim tersubur di Liga 1 Mereka sudah mencetak 44 gol dari 25 laga Sedangkan bagi Persebaya Surabaya, tidak adanya Carlos Fortes membuat lini serang Arema sedikit melemah Namun sayangnya, Persebaya Surabaya juga tidak dapat mengandalkan wonderkid andalannya yaitu Marcelino Ferdinand Marcelino tidak dapat bermain saat derby jatim dikarenakan kasus yang sama dengan Carlos Fortes, yaitu akumulasi kartu Meskipun begitu, derby jatim tetaplah menarik Pertarungan panas tersebut dipenuhi akan gengsi kedua tim Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat melihat dari sejarah rivalitas kedua tim